Halo Bapak, terakhir juga Tribuner semuanya ada di rumah, apa kabarnya? Senang sekali, saya Rena Sukmati bisa kembali menyapa kalian semua lagi, tentunya di Persib Update. Nah, pas ada kabar apa saja dari Persib Bandung pada hari ini, saksikan selengkapnya. Kabar pertama, meski derby big match Persib Bandung vs Persija Jakarta telah usai beberapa waktu lalu, euforianya masih tetap menjadi perbincangan hangat. Salah satu topik hangat yang menjadi perbincangan adalah strategi jebakan offside yang dilakukan lini pertahanan Maun Bandung dalam mengantisipasi umpan dari peluang sepakan bebas yang dimiliki Persija Jakarta saat menjelang akhir laga babak kedua. Bahkan, strategi yang mencurat 4 hingga 5 pemain Persija tersebut membuat warganet memberikan pujian setinggi langit atas kecerdasan pelatih Bojan Hodak. Menanggapi respon positif warganet, pelatih Persib, Bojan Hodak memilih untuk tetap merendah. Dirinya menilai strategi yang dilakukannya adalah hal yang biasa dalam sepak bola, dan pernah dilakukan Persib di beberapa laga sebelumnya. Seperti saat berhadapan dengan Bali United, ia juga sempat melakukannya hingga mencurat banyak pemain Sardadu Tridatu tersebut untuk masuk ke dalam jebakan. Ia pun bersyukur karena strategi tersebut bisa dilakukan dengan baik dan berbuah hasil yang positif. Nah, kita move on ya dari duel big match Persib vs Persija. Karena Persib akan menghadapi Persikabos 1973 pada laga kepekan ke-29 di Stadion Kapten Iwayandip Tagi Anyar Bali hari Jumat 15 Maret mendatang. Nah, di atas kertas nih Persib Bandung lebih diunggulkan dalam duel nanti. Selain memiliki peringkat yang lebih baik di papan klasemen sementara, Persib Bandung juga baru saja meraih kemenangan penting atas Persija Jakarta. Nah, sementara Persikabos 1973 saat ini berada di posisi juruk kunci atau peringkat ke-18. Dan baru saja ditinggalkan oleh pelatih kepalanya, Aji Santoso, seusai menelan kekalahan dari Dewa United pada laga terakhirnya. Kendati demikian, pandangan berbeda justru diungkapkan oleh pelatih Persib Boyan Hodak yang justru mewaspadai tim berjuluk Laskar Pajajaran tersebut. Menurutnya, dengan situasi sulit yang dialami sang calon lawan, diakini menjadikan Persib sebagai target untuk meraih momentum kebangkitan Persikabos 1973. Oleh karena itu, dirinya meminta kepada seluruh pasukannya untuk terus menjaga fokusnya dalam pertandingan nanti. Dan tidak lengah terhadap potensi kejutan yang bisa dihasilkan oleh Persikabos 1973. Beralih ke berita selanjutnya, Kevin Ray Mendoza dipastikan absen dari Persib Bandung pasca pertandingan melawan Persikabos 1973 di Stadion Kapten Iwayandip Tagianyar pada Jumat 15 Maret 2024. Nah hal itu tuh karena dirinya akan mulai bergabung untuk pemusatan latihan bersama timnas Filipina untuk kualifikasi Piala Dunia U2026 setelah pertandingan pekan ke-29 tersebut. Pada laga pertamanya, timnas Filipina akan bermain di Stadion Internasional Basra pada 22 Maret 2024. Lalu pada laga keduanya, timnas Filipina akan bertanding dengan timnas Irak di Stadion Rizal Memorial Manila pada 26 Maret 2024. Artinya, Kevin Ray Mendoza masih perlu banyak waktu untuk berlatih ya bersama timnas Filipina. Berarti setelah Persikabos langsung terbang dari Bali, langsung terbang ke Manila untuk berlatih bersama teman-temannya. Dan menjadi menarik nih siapakah sosok yang akan menggantikan Kevin Ray Mendoza mungkin akan ada peluang lagi bagi keeper utama Persikabos sebelumnya yaitu Teja Paku Alem yang sudah 3 bulan terakhir nih tidak merumput di Liga 1 2023-2023-2024. Kita lihat bersama-sama apakah keeper bernomor punggung 14 tersebut bisa kembali tampil membela Persikabos Bandung. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa lagi di Persikabos update berikutnya. Bye-bye Persib Bandung! Persib Bandung! Persib Bandung! Dadah!